Intro Maraknya hok, fitnah dan ujaran kebencian yang mewarnai kontestasi politik jelang pemilu 2019 khususnya di media sosial serta adanya isu akan adanya perusuhan dan intimidasi dari kelompok tertentu pada pemilu 2019 Gerakan pemuda Ansor mendeklarasikan diri untuk menjaga keamanan dan menciptakan pemilu yang damai dengan partisipasi pemilih yang sesuai harapan elemen bangsa Hal itu mengemuka di selara korsab pengurus cabang gerakan pemuda Ansor Kota Cimahi yang digelar di Pondok Pesantren Jamiatul Kuro, Kelurahan Ciburim, Kota Cimahi pada Rabu 10 April 2019 Perbicaraan tentu bahkan pemilih yang memperkabungkan pemilihan dan pengurangan dan melancangkan pembuatan yang memperkoordinasi yang telah menjaga keambangkan pemilu dan amma penyakit dan pemerintah untuk mencabungkan pemilihan yang memperkoordinasi berpartisasi pemilihan dan penyakit untuk marka penduduk sebagai saudara yang pemimpin dan penyakit dan penyakit kita akan menggelar yang namanya di TPS itu untuk nanti membantu khususnya para kerabat-kerabat yang memang dari Bansar yang tidak bisa atau terkendala ke TPS, nanti di situ fungsinya Bansar menjemput dan membawa ke TPS agar hak beliknya tersampaikan. Karena yang akan diterjunkan kita akan melakukan semaksimal mungkin mudah-mudahan bisa seluruh TPS di Cimahi ini kita isi tapi kalaupun memang tidak bisa minimalnya 75% TPS yang ada di Cimahi sekitaran 1000 kita akan isi oleh tracer yang ada di Cimahi. Kenapa hari ini kita adakan rakor cap? Mungkin ini bukan hanya untuk momentum pemilu saja tapi memang kita biasa melaksanakan tapi untuk rakor cap hari ini memang kita mengkoordinasikan kepada pengurus tingkat cabang sampai tingkat ranting bahwa kita ansar-bansar diintruksikan untuk ikut menjaga pemilu nanti tanggal 17 April. Berkait hal-hal yang memang indikasi itu hasil pengamatan beberapa intelijensi memang itu kemungkinan ada. Cuma kita pastikan untuk Cimahi mudah-mudahan masuk kategori wilayah yang aman tapi tidak cukup kita sampai di situ walaupun kita hari ini dikategorikan wilayah aman kita tetap berjaga-jaga, bersiaga dan bukan hanya untuk itu tapi kita ansar-bansar juga membantu bagaimana caranya angka partisipasi pemilu hari ini meningkat. Hari ini KPU Cimahi pun menargetkan angka partisipasi di Cimahinya sekitar 78%. Nah mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari seluruh elemen bangsa khususnya hari ini adalah bansar-ansar maka angka partisipasi yang diharapkan oleh penyelenggara bisa tercapai dan mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Karena apa? Karena angka partisipasi itu menentukan bagaimana kedaulatan rakyat kita dan ketika rakyat kita berdaulat maka negara akan kuat. Harapan dengan Rakor Cap dan juga Gerakan Rabu Putih ini adalah pertama pemilu kita aman, damai dan berjalan dengan langsung. Karena indikasi pemilu damai ini adalah dengan cara bagaimana caranya kita semua elemen bangsa ikut berpartisipasi, mengamankan dan meramaikan pemilu ini. Karena memang hari ini sudah ada isu juga selain tadi indikasi yang tidak kita inginkan ada juga indikasi pada hari hari ini warga-warga masyarakat sudah banyak yang menjadwalkan untuk wisata. Nah itu juga mudah-mudahan bisa kita antisipasi. Karena kalau banyak masyarakat yang pada hari hanya malah liburan, maka tadi itu target kita untuk meningkatkan angka partisipasi bisa tidak tercapai kira-kira itu. Jadi harapannya selain pemilu damai, kondusif, mudah-mudahan terpilih para pemimpin yang memang amanah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin.